Intro Sebuah catatan Ash'ari Usman Petahana dimanja survei Prabowo makin kuat Terbuktilah bahwa Jokowi selama ini Terlalu dimanja oleh hasil-hasil Survei yang dilakukan oleh berbagai Lembaga bayaran Menurut banyak orang ada 22 Lembaga survei yang selama ini Senantiasa menempatkan Jokowi pada Angka 54% paling rendah Sehingga begitu angka turun si Anak manja langsung mimisan Badan pun panas uring-uringan Kemarin 20 Maret Lidbang Kompas berucap agak Keras terhadap si Jokowi Anak manja itu Kompas mengatakan kamu saya kasih segini Maksud segini itu adalah Elektabilitas 49,2% untuk Jokowi Turun dari 52,6% Di bulan Oktober 2018 Para suster dan babysitter pun berkerumun Si anak manja yang setiap hari dibelai-belai oleh lembaga survei Tidak boleh terganggu perasaannya Semua harus tidih Sebaliknya Prabowo Subianto selalu disiksa Dengan angka-angka yang sifatnya menciwetkan hati Lembaga-lembaga survei itu serentak Menganaktirikan Prabowo Sandi Tetapi Alhamdulillah Si anak tiri survei akhirnya terbiasa dengan suasana keras Terbiasa dengan kerja keras Dia mampu menunjukkan kepada rakyat bahwa perilaku semenang-menang terhadap dirinya Membuat dia tidak jengeng Si anak tiri itu sekarang menggugat suasana serba leks Yang selama ini dinikmati oleh si anak manja Rakyat menjadi simpati berat atas perlakuan kasar Yang diterima oleh anak tiri yang kini tertempa Menjadi laki-laki yang kuat Perkasa Namun selalu ramah kepada warga Dan suka ringan tangan Alias suka membantu Begitulah gambaran kesewenangan yang dilakukan semua pihak terhadap Prabowo Sebaliknya Begitulah gambaran kesenangan Jokowi yang disediakan 24 jam oleh puluhan lembaga survei Plus semua pemegang kekuasaan Termasuk media mainstream Milik pengusaha kaya Para kepala daerah Serta parpol-parpol besar Bahkan berbagai instansi penegak hukum Survei kompas dengan menempatkan Jokowi hanya di angka 49,2% Benar-benar dirasakan melukai Jokowi Membuat dia tidak bisa tidurnya Padahal survei kompas ini masih sangat menghibur Sebab Prabowo diletakkan pada angka 37,4% saja Survei ini bisa menjadi amunisi segar bagi Prabowo Sandi dan timnya Sebab menurut banyak orang lidbang kompas hampir selalu akurat dalam hasil survei Artinya kalau lidbang mengatakan Jokowi mengalami tren menurun Elektabilitas sebaliknya Prabowo mengalami kenaikan yang mengancam Itu merupakan isarat jelas tentang peluang besar Capres 02 untuk menang atau menang telak Namun demikian sekali lagi Seluruh komponen kubu Prabowo Sandi harus bersatu Ada koalisi parpol Ada relawan Bapak-bapak dan emak-emak yang militan tanpa pamri Ada pula dukungan dari kalangan intelektual di seluruh Indonesia Ini semua adalah kekuatan moral yang tidak dimiliki Jokowi Sekarang tinggal mengatur komando tunggal Melangkah sederak Menggempur serentak Menyesihkan kepentingan pribadi Inilah formula kemenangan Prabowo Sandi Terima kasih telah menonton